oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita ya Rian Zuna jadi beberapa hari memang kita disibukkan oleh kontes ternak yang ada di Banyuwangi Selatan yang ada di kabupaten Banyuwangi kebiasaan ini guys Banyuwangi Selatan ya jadi memang disibukkan oleh itu dan ada juga live streamingnya guys yang ada di Youtube ya memang dari live streaming itu cuman insya Allah nanti kita akan ke puskeswan-puskeswan yang lain jika nanti diizinkan ya dan kali ini kita berada di kandang ternaknya Mbah Guntur ini kita mau melihat ya melihat mau melihat keberangkatan dari hewan-hewan ternak yang nantinya mau dibawa ke itu guys yang ada di belakang saya ini ya dibawa ke hutan ya cuman kita nanti gak ikut ke sana gak ikut ke hutan cuman proses untuk pengeluaran yang ada di kandang-kandang sini aja oke langsung aja ini untuk konten videonya ini gua sunti ini gua sunti nah ini proses mau keluar mana dulu ini pak yang mau dikeluarkan kandang ini atau kandang yang sebelah kandangnya ada dua ya yang ini lumayan besar ini juga sama lumayan besarnya nah udah mulai keluar kandang eh baris guys lucu ya nah itu juga keluar kandang yang sebelah sana baris rapi loh udah terbiasa mungkin ya memang ini loh baris semua nah ini yang terakhir pedetan dari Mbah Guntur ini pedetan yang pernah kita reviewkan dulu guys ini pedetannya ya nah ini banyak sekali pedetannya pedetannya total ada berapa Mbah Guntur ada berapa ya 8 nih 8 9 wah pedetannya ada 9 loh guys untuk nakal sini kita coba agak ke situ dulu guys prosesnya berjalan sejauh 1 km berjalan sejauh 1 km berjalannya sekitar 1 km kayaknya melewati jalur-jalur ini aja guys tiap hari itu ya rutin seperti ini ya nah itu udah mulai makan yang di daerah situ sambil menyusuri tempat-tempat yang banyak ada rumputnya guys nah ini bagi yang teman-teman ingin melihat gimana sih angon sapi yang sudah mulai jarang ada di Baniwangi Selatan khususnya sudah mulai jarang ada guys kita melusuri sampai ke sini oh ini jadi ada batasnya ya yang itu putih-putih itu ya guys ya putih-putih itu batas sapinya banyak loh ternyata jika keluar kandang ya kita melihat lebih oh memang berjalan sambil makan dikit berjalan sambil makan dikit ya seperti inilah guys itu kan sambil makan semua ini jadi ada batasnya kawat ini kita coba masuk melewati kawat ya untuk melihat prosesnya lebih dekat oh jadi di apa ya guys ya ditungguin terus loh sapinya berhenti ikut berhenti ya pemiliknya juga ikut berhenti guys wah kayak yang ngeber kita anggap berani galak loh itu galak memang saya sudah jarang sekali melihat momen seperti ini jarang sekali menemukan momen yang seperti ini untuk area sini ya Banyu Bangi Selatan sendiri kita coba dari sini ya kita masuknya agak jauh juga ini oh jadi bergerombol memang memang bergerombol seperti ini berjalan terus guys ya lumayan capek juga ya kita gak berani mendekat ada 2-3 ekor yang wah kayak pemimpin sangat galak ini loh pedetanya ada sekitar 9 ekor loh ini ini momen yang sangat langka guys bagi saya ya soalnya saya gak pernah ikut orang angon sapi ternyata kayak gini menyenangkan menyenangkan memang menyenangkan kita mungkin berjalan sudah sekitar 300 meteran lagi kondisinya kering loh cuman di wilayah sini mungkin untuk baru kali ini saya melihat angon sapi ya biasanya kan cuman sampai kandangnya Mbah Bintur aja wih sangat rame dalam hutan rame suara apa ya kelunduk-kelunduk-kelunduk ciri khasnya Mbah Bintur apalagi ini musim sudah gugur banyak burung bango juga musim gugur musim gugur musim gugur suara dari daun yang kering sebagai penanda ya spesial udah karena ini udah batasnya ini ini nanti kesana ke padang ya kita tunjukkan kita tunjukkan untuk areanya juga kita tunjukkan kemarin memang saya sempat kesana sama Mbah Bintur diberitahu juga ya kita tunjukkan memang agak jauh ke dalam kita diburu waktu juga guys jadi gak bisa ikut masuk ya karena udah ditungguin masawan sama peternaknya masawan sudah ditungguin nanti kalau ikut Mbah Bintur wah dimarahin peternaknya masawan oh gak datang-datang masawan ya see you untuk sapi-sapi pedet-pedetannya semoga perutnya nanti pulang sudah kenyang dan sehat-sehat selalu oke tetap semangat saya doakan untuk Mbah Bintur oke guys kita perjalanan disini jadi sudah mengikuti ya untuk perjalanan ya sekitar 400 meteran lah 400 sampai 500 meter ini tadi jaraknya ya itu tadilah untuk proses angonnya jadi terus berjalan ya nanti diam di area nanti yang saya tunjukkan di dalam video pada waktu saya ke sini nanti saya tunjukkan di akhir video ya guys ya nanti itu memang digembalakan dari situ nanti yang pemiliknya istirahat sambil memantau dari kejauhan nah untuk pulangnya sendiri ini berangkat sekitar jam 1 jam 1 siang nah untuk pulangnya sekitar sebelum maghrib sudah sudah berada di kandang asar sudah berada di kandang guys oke mungkin itu dulu yang bisa saya videokan ya guys ya karena kita juga diperu waktu oke gitu aja guys see you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah jadi untuk lokasi Angon di sebelah sini ya guys ya untuk Angonnya Mbah Guntur itu ya jika banyak yang ingin tahu oke kita langsung lanjut perjalanan ini ini Terima kasih.